Halo teman-teman teman-teman YouTube kalian dari seluruh dunia kali ini untuk video saya kali ini saya akan mencoba membagikan indikator custom indikator untuk korek hari ini tanggal 12 Oktober 2020 jam 11.47 kita menggunakan format timenya adalah Jakarta Bangkok GMT 27 dan sekarang jam 11.47 jam 11.47 am Oke untuk video saya ini saya ingin mencoba membagikan ke teman-teman semua indikator custom yang bernama ikan asis mood seperti ini apa itu ikan asis mood untuk hasilnya kita bisa langsung lihat jadinya seperti ini ini adalah ikan asis untuk pendahuluan saya akan coba bahas dari awal apa itu ikan asisnya oke sebelum kita membahas itu saya akan jelaskan untuk chart saya ini disini saya menggunakan dua warna ya jadi warna snow atau putih ini untuk menunjukkan posisi bare atau kekuatan turun dan warna hitam atau tanpa warna ini untuk posisi up atau naik saya menyebutnya kalau yang kosong ini botol kosong dan kalau yang putih ini botol susu ini ibaratnya di dalam air air baratnya kotak ini adalah akuarium botol kosong ini berarti botolnya kemambang ke atas dia naik ke atas kalau ada isinya yaitu susu dia akan tanggilan ke bawah jadi memang dengan kuatan tanpa tarik dan tarik ke atas maupun tarik ke bawah yang kosong dan berisi berisi turun kosong kira-kira demikian oke saya mulai untuk pertama disini saya menggunakan ini time in the corner ini juga indikator custom hanya untuk menunjukkan sisa waktu dengan kasus saya permain ini di A1 ya ini A1 setelah 1 jam disini tersisa 10 menit lagi mengunjukkan atas saya mulai teman-teman sebelum kita membahas yang masalah penasih smooth ini teman-teman harus tahu dulu apa itu penasih ini adalah gerakan saat ini bernama candlestick sebetulnya cat ini juga sudah merupakan indikator ini adalah indikator yang diciptakan oleh orang Jepang untuk menghitung pergerakan harga beras di zaman setelah perang dunia kedua saya lupa tepatnya tapi ini orang Jepang mencoba untuk menghitung pergerakan harga beras mereka menciptakan suatu cara baca dengan candlestick kemudian orang Jepang juga yang menciptakan indikator bernama Heiken Ashi kekuatan kekuasaan kekuasaan Atau secara harusnya kita ikan ini, kemudian ASI ASI itu kaki, jadi kaki kekuasaan Atau mungkin kalau secara bahasa yang kita gunakan di serah korek Ikan ASI adalah Metode lanjutan dari orang Jepang yang digunakan untuk menghitung Atau memfilter pergerakan tidak jelas dari candlestick ini Ini yang memfilter Coba kita ganti Seperti ini Seperti ini jadinya Jadi Heiken ASI membaca Pergerakan candlestick ini dengan cara yang lebih detail Karena dia memfilter noise Sehingga memunculkan Deretan candle baru Candle Heiken ASI ini Yang menunjukkan pergerakan Ini pergerakan naik atau turun Dengan ditandai warna hijau ini naik Dan perlahan merah ini Dengan mengabaikan pergerakan candlestick yang sesungguhnya Membantu kita untuk memfilter Oke Jadi disini kita bisa melihat bahwa Pergerakan harga candlestick ini sebetulnya liar Karena dalam pergerakan hijau ini pun dia naik Tetap ada botol kosongnya tetap ditarik oleh botol susu Tetapi Heiken ASI membantu Memfilter pergerakan ini Dengan panah hijau Berarti ini ada gerakan naik Jadi arahnya itu memang naik Seperti ini juga merah semua Mungkin di dalam gerakan ini Ada gerakan botol kosong Ada gerakan naik Tetapi Heiken ASI Memfilter noise noise Yang tidak diperlukan ini Sehingga menyatakan bahwa ini adalah sebuah Ini adalah fungsi Dari penggunaan Heiken ASI Normal Nah sekarang saya mau masuk ke topik yang mau kita bahas Disini kita memiliki Custom Indicator Yang bernama Heiken ASI Semud Ini yang mau saya bahas Heiken ASI Semud Heiken ASI Semud Ini adalah Tarikan antara dua garis moving average Jadi ini basic pembuatan indikator ini adalah Moving Average Dua garis moving average Jadi Kemudian Perbedaan 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 Kita baca disini Kita masuk Indicator list Heiken ASI Semud Input ini Disini tertulis Variable dan Value Variable dan Value Dan disini tertulis Ma method 2 Ma method 6 Ma method 3 Ma method 2 Maka disini adalah Kita akan baca seperti ini Period Period Adalah 6 Waktu Dalam Satuan Candlestick Jadi misalkan disini Kita Ma periodnya terbaca 6 Maka artinya adalah 6 candlestick Dalam Satuan Satuan Temprim H1 Kalau 2 Ma periodnya 2 Yaitu adalah 2 Dalam Satuan candlestick Kalau dalam format ini H1 ya Jadi kalau H1 itu kan 1 jam Berarti 6 ini membaca 6 candlestick 6 jam Kalau 2 2 jam Kalau dalam periode Misalkan D1 Berarti 1 candlestick mewakili 1 hari 1 candlestick 1 hari 2 candlestick 2 hari Begitu juga dengan Satuan-satuan yang lain H4 H4 4 jam Berarti 1 candlestick mewakili 4 jam 2 candlestick 2 candlestick 8 jam Sedangkan seperti itu Terbuat Nah Kemudian ini Yang penting disini Adalah Metode Ini mungkin teman-teman Kadang yang Belum terbiasa Menggunakan Apa Indikator Kansom seperti ini Pasti bertanya Apa itu metode Saya juga mengalami Jadi kita sama-sama belajar Maka Maka Metode itu Kalau teman-teman Misalkan Memasang Indikator Moving Average Setelah seperti itu Biasanya Setelah teman-teman Menginput Periode waktu Yang ingin teman-teman Masukkan Dan kita akan memilih Metodenya Maka Disini Bisa kita baca MA method Yang pertama adalah 2 Dan MA method Yang kedua adalah 3 Menjelaskannya Begini teman-teman Metode itu Dibagi Menjadi Empat Bagian Menjadi Empat Saya mulai ya Yang pertama adalah Metode Nul Metode Nul Adalah Simple Ping Ad Kemudian Metode Metode Pertama Metode Metode Selebar Metode Teman-teman Metode Setelah Teman-teman Kemudian Metode Etelah setelah teman-teman tahu metode ini yang digunakan maka teman-teman bisa mengganti disini kembali indikator ini sifatnya adalah relatif relatif keselamatian setiap orang memiliki caranya masing-masing dan icon assist mood indicator ini hanya membantu teman-teman untuk memasang suatu indikator sebagai filter terhadap noise-noise yang ada di pergerakan liar pergerakan liar dari korek ini ini ponseling untuk default dari pembuatnya adalah yang pertama adalah periode 6 dengan metode 2 yaitu linear width eh sorry 2 smooth smooth kemudian memotong periode 2 dengan metode 3 yaitu linear width jadi 6 smooth memotong 2 linear width nah keunggulan indikator ini adalah ini ini kembali ya ini relatif bergantung sudut pandang dari teman-teman masing-masing angka ini bisa diganti misalkan periode yang pertama saya nggak suka 6 nih saya sukanya misalkan agak besar ya 14 terus metode nya saya suka yang simpel kemudian MA metode 2 misalkan periode 2 nya 14 memotong kalau orang 5 terus metode nya saya suka eksponensial nih lihat ke dekat jahat yang banyak menjadi seperti ini maka hasilnya akan berbeda kembali teman-teman sangat-sangat relatif untuk anda memberikan nilai atau angka periode maupun metode yang teman-teman gunakan karena ini kembalinya adalah ke masing-masing masing-masing karena tiap orang memiliki cara pandang berbeda termasuk di sini time frame yang paling sering saya dengar itu kalau tidak salah angkanya adalah 12 dan 9 itu juga bisa misalkan kita menggunakan period nya 12 kemudian memotong 9 sama-sama di simpel ini tinggal di bagian hasilnya pun akan berbeda seperti ini jadi ini adalah indikator yang sifatnya sangat fleksibel sekali ini tergantung sudut pandang masing-masing cuman di sini saya ingin membagi bahwa ikan asis smooth berguna untuk memfilter noise noise yang ya yang kadangkala membuat kita bingung dalam mengambil arah saya katakan ini indikator ini bukan ala dewa kita juga manusia biasa terkadang meskipun sudah dibantu dengan indikator seperti ini terkadang masih bisa saja salah yang penting adalah pengamatan ketekunan dan ketelitian dan pengalaman terkadang akan berbicara untuk segalanya teman-teman tidak usah bingung ini alat hanya untuk alat bantu keunggulannya adalah ini bisa digunakan untuk demo dalam hal ini demo aku demo ini dan bisa juga digunakan untuk akun live karena dia hanya membaca pergerakan dua moving average ini seperti tarian tarian naga ya break and dance beratannya naik turun jauh ketika si naga berubah jauh dia naik ketika dia berubah merah dia turun ya indah kalau saya lihat indah seperti karya seni ya kembali ini untuk untuk pemasangan angka relatif tapi dari pengembangnya indikator ini kita diberikan angka ini apabila teman-teman istilahnya tidak bisa menemukan angka yang tepat mungkin kita menggunakan angka default dari pengembangnya juga bisa atau hasilnya kurang lebih stonnya hampir sama hanya masalah kemantapan lagi kalau itu kan relatif mungkin begitu teman-teman ini saya akan memberikan indikator ini gratis caranya simpel teman-teman cukup like dislike juga gak apa-apa karena ini video juga saya buat keadanya aja untuk membantu teman-teman yang berkecimpung di dunia korek kemudian komen juga gak masalah di youtube saya kemudian anda boleh subscribe ya subscribe subscribe jangan lupa bel notifikasinya ya karena saya serah ini mungkin mau membuat banyak video untuk indikator custom seperti ini kemudian kemudian boleh di share bisa membantulah menguraikan apa sih kegunaan dari alat telat ini meskipun ini tidak selalu menjamin keberhasilan dalam korek karena pengamatan kemudian riset kalian sudah menentukan disini karena ini adalah dunia yang sangat-sangat uncertain atau tidak pasti oke jika teman-teman mau saya kasih gratis free free kalian boleh free aja langsung ke nomornya ini ya 0 8 kita ke teman-teman teman-teman ketik aja ini custom menerima keken AC mode akan saya kirimkan langsung melalui WA ini levelnya nggak besar Mari teman-teman tinggal Masukkan aja ke MetaTrader kalian Untuk MetaTradernya Masuknya ke sini ya Ke MetaEditor ini ya Jadi setelah file saya kirimkan Dikopi Kemudian dimasukkan ke MetaEditor 4 ini Kita ada pilihan disini Export segala macam Image input Kita ketik ini Kita klik kanan Kemudian kita open folder Nah disini teman-teman bisa langsung dimasukkan Atau dibuatkan Folder baru Sehingga Indikatornya bisa masuk Mungkin untuk teman-teman yang sudah Terbiasa dengan creator custom Tidak ada masalah Tapi kalau yang belum pernah Masang ya caranya seperti ini Kemudian setelah masuk Kita tutup Kemudian jangan lupa Untuk merestart MetaTradernya terlebih dahulu MetaTradernya harus di Restart dulu Cara restartnya ya Ini di close dulu Ini di close dulu Kemudian dinyalakan lagi Seperti itu caranya Nanti indikatornya sudah akan masuk Seperti ini Oke teman-teman mungkin demikian penjelasan dari saya untuk indikator Ikenasi smooth Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like Dislike juga gak apa-apa Komen ya mungkin kalau ini berguna untuk teman-temannya yang lain Boleh Juga disampaikan Karena ini saya akan berikan free Free siapapun yang membutuhkan Akan saya berikan Karena kunci dari permainan trading yang sukses Tidak hanya soal indikatornya hebat Pengetahuan juga harus teman-teman Pupuk lebih dalam Harus gali juga Harus berkuat juga itu ilmu Supaya hasilnya bisa Sesuai ekspektasi Lebih banyak profitnya daripada los Oke sekian dulu video dari saya Channel Andres Bono Youtube Terima kasih sudah menonton Dan tetap semangat Terima kasih sudah menonton